Pemirsa ketika The Fed mengumumkan rencana kenaikan FFR pada Mei 2013 terjadi aliran modal keluar besar-besaran. Para fund managers asing melihat negara-negara yang indikator makronya tidak disiplin, Indonesia termasuk yang dinilai kurang bagus karena defisi transaksi berjalan lebih dari 3% dan subsidi BBM masih tinggi sehingga membahayakan APBN. Rekan Dora Edward akan menyampaikan data mengenai transaksi modal dan finansial Indonesia. Silahkan Dora. Ya baik Egan, terima kasih. Dana asing akan masuk ke emerging markets khusus Indonesia sebab Indonesia ini menawarkan return yang menarik. Kita lihat data transaksi modal dan juga finansial Indonesia dari tahun 2012 hingga Oktober tahun 2017. Ini adalah transaksi modal dan juga finansial Indonesia di mana di tahun, kalau kita lihat di tahun 2012 ini transaksi modal sendiri ada di angka 51 juta USD. Kemudian di tahun 2017 sendiri angkanya ada di 5 juta USD untuk transaksi finansialnya, artinya ini paling tinggi ada di tahun 2014 yaitu di angka 44,916 juta USD. Sementara untuk transaksi modal finansial sendiri di tahun 2017 ini angkanya di 13,831 juta USD. Sementara itu untuk nilai return indeks saham dari periode 2006 hingga 2016 Indonesia memang memberikan return yang kita lihat sangat besar dibandingkan negara-negara lainnya itu ada 227,6 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan Filipina ini hanya 179,6 persen. Dan ini adalah net buy di tahun 2010 hingga 2017. Kalau kita lihat di tahun 2010 ini angkanya cukup tinggi 20,98 triliun. Di 2014 juga ada di posisi 42,60 triliun. Sementara untuk di tahun 2017 ini net buy-nya adalah 17,15 triliun rupiah. Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkeinginan untuk meningkatkan perekonomian negeri Paman Sam melalui reformasi perpajakan dan hal ini tentu akan membawa aliran modal asing kembali ke Amerika Serikat. Kita lihat faktor apa saja yang menjadi pendukung derasnya aliran dana asing. Ini adalah pendukung aliran dana asing di mana laju inflasi ini tetap terjaga dengan rendah. Kemudian defisit APBN yang cukup bagus. Situasi politik juga bisa mempengaruhi di mana situasi politik yang tetap kondusif dan juga profitabilitas emiten di BI membaik. Egan, kembali ke Anda. Dora, peran sektor keuangan dalam ekonomi sangat krusial, utamanya sebagai penyedia dana bagi pembiayaan ekonomi, khususnya investasi. Dan bisakah dijelaskan berapa besar kontribusi dana asing terhadap PDB nasional? Ya, Egan, untuk kontribusi sektor keuangan meningkat, ini meskipun sektor ini bukan kontributor utama dari PDB atau belum masuk dari lima besar tahun ini, masih mungkin untuk meningkat seiring tetap positifnya pertumbuhan kelas menengah dan juga peran dari OJK sendiri sebagai autoritas dalam mendorong pertumbuhan. Kita lihat peran aliran dana asing terhadap PDB sendiri. Ini kredit perbankan 35%, kemudian bisa memobilisasi di pasar modal sebesar 15%, kemudian aliran dana asing 50%, dan hingga 20 Oktober ini inflow dari non-residen mencapai 131,3 miliar USD. Demikian Egan, informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora Edward. Saya kembali kepada Pak Joshua. Melanjutkan pertanyaan terikti sebelum kita jeda, saya ingin tanyakan kira-kira nanti seberapa besar sih sebetulnya pengaruh terhadap siapapun yang terpilih nanti, katakanlah memang Jerome Powell yang terpilih nanti, kemungkinan besar, itu berpengaruh terhadap capital outflow nanti yang keluar dari Indonesia. Bagaimana Pak Joshua? Ya, kalau kita melihat trajektori pertumbuhan ekonomi Amerika memang masih cukup positif ya. Kalau kita lihat tahun ini diperkirakan tumbuh sekitar 2% hingga 2,5%, di mana masih ada satu yang menganjel adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi ini masih sedikit rendah, lebih rendah dari 2%, padahal kan target dari Fed Fund Rate itu kan adalah, The Fed itu adalah 2%. Namun demikian kita lihat, kalau melihat perkembangan data-data ekonomi Amerika terkini, kita lihat sampai dengan minggu lalu ada rilis data kuartal ketiga GDP juga kita lihat lebih tinggi dari perkiraan, dan juga kita lihat aktivitas manufaktur di Amerika juga terus meningkat. Kita melihat bahwa ekspektasi kenaikan The Fed 3 kali itu di tahun depan itu saya pikir cukup terbuka ya. Namun demikian kita lihat, tadi siapapun pengganti dari JNTL, saya pikir akan tetap concern bagaimana suku bunga kebijakan Amerika akan tetap data dependent, dalam artian perkembangan data Amerika tahun depan itu akan sangat mempengaruhi juga keputusan pun kebijakan dari suku bunga Amerika. Tapi selama tadi kembali lagi, potensi capital flight ini pun juga saya pikir cukup rendah ya, karena khususnya dari merjemangkat yang memiliki fundamental ekonomi yang kuat seperti Indonesia. Jadi saya pikir dampaknya pada pasar keuang kita dan juga nilai tukar rupiah kita saya pikir belum akan berdampak cukup signifikan. Sehingga selama tadi Bank Indonesia, pemerintah, punya berbagai first line of defense dan juga second line of defense. Dalam artian bahwa kita lihat juga cara yang devisi akan terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Dan dengan adanya peningkatan CADEF ini, saya pikir ini menjadi salah satu buffer ya. Salah satu buffer yang paling awal untuk menahan potensi capital flight dari Indonesia. Oke baik, Pak Gusman mungkin strategi dari Bank Indonesia akan seperti apa nih? Kalau misalnya memang kita belum bisa menerka begitu ya, kira-kira nanti akan seperti apa-apa. Tidak akan mungkin ada pengaruh sedikit ini kalau misalnya terjadi capital outflow dengan karena ada sentimen dan kepergantian gubernur the Fed. Strategi Bank Indonesia seperti apa Pak Gusman? Iya, saya kira kita memang harus tetap mencermati kondisi pasar. Dengan mencermati kondisi pasar kita akan lebih bisa antisipatif. Dan kita selalu berjaga untuk meyakinkan bahwa stabilitas itu ada di pasar keuangan. Apakah kita harus berada di pasar? Tentu kalau memang dibutuhkan kita akan berada di pasar. Dan tadi Pak Gusman juga menjelaskan nanti untuk defense-nya apa yang tersedia. Kita memang sejarah sudah memperlihatkan ini data divisa kita, cadangan divisa kita termasuk yang tertinggi di dalam sejarah kita. Dan ini membuat kita semakin yakin. Tapi sebetulnya secara keseluruhan memang dibutuhkan situasi secara ekonomi, secara politik dan sosial yang harus mendukung dana asing itu tetap mau betah di Republik ini. Ini yang tantangan untuk kita semua. Saya kira ini yang perlu kita siapkan. Bahwa apapun yang terjadi di Amerika Serikat, siapapun yang nanti terpilih menjadi gubernur Fed, kita di Republik ini harus memperkuat stabilitas makhluk kita, stabilitas politik-politik kita. Saya kira itu antara lain. Oke baik, kita jelaskan kembali. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita akan bahas nanti segmen selanjutnya kira-kira sentimen dalam negeri seperti apa yang patut diwaspai oleh pemerintah. Pemirsa ekonomi, saya kira kembali. Pemirsa ekonomi, saya kira kembali.